Oke, nah, sampailah kita di sekarang PH, Usaha, dan Energi. Masih semangat ya belajarnya, terus tetap semangat, oke. Nah, di sini katanya tiga buah benda dicatukan dari ketinggian tertentu tanpa kecepatan awal. Oke, kita gambar, itu ketinggian tertentu. Oke, jadi dia, di sini ada PA, 0, PB, 0, EC juga 0. Nah, ini anggap P1A, ini P1, ini P1 ya. Kemudian, data masa dan waktu ditempuh disajikan pada tabel berikut. Jika percepatan gravitasi bumi 10, pernyataan yang benar berkaitan dengan hal tersebut adalah. Oke, nah, kita cari satu-satu dulu ya, bagian si A dulu. Karena kan kita nggak tahu di sini, berapa P2-nya kan. P2-nya berapa, P2-nya berapa. Oke, kita cari dulu masa yang A ya. Nah, dari situ kita tahu nanti energinya gimana, oke. Nah, jadi di sini, A itu kan, ini kan dia ada masa dan kabak T tuh. Nah, jadi kita carinya P2 sama dengan P1 ditambah G kali T ya. Nah, P1-nya itu 0. Tambah 10, T-nya, T-nya itu kan 0,8. Berarti P2 itu adalah 8, oke. Yang B itu adalah P2-nya, langsung aja ya, 0 ditambah 10 kali 0,6. Jadi, ini dapat P2-nya 6. Yang C, itu adalah P2-nya 0 ditambah 10 kali 0,4. Jadi, dapatnya 4 ya. Ini meter per sekund, meter per sekund, ini meter per sekund. Nah, jadi kan kalau kita lihat di sini, otomatis. Di sini kan masing-masingnya, karena kecepatannya lebih kecil. Kita lihat di sini ya. Berarti, di sini kan nanti ada EK nih, EK2. Nah, kalau kita lihat, kan rumus EK itu kan, EK itu kan rumusnya setengah M V kuadrat. Jadi, kalau V-nya besar, EK-nya juga besar kan. Otomatis di sini, EK2 lebih besar daripada EK1, E. Sorry, EK2, EK2, EK A ya. EK A lebih besar daripada EKB, lebih besar daripada EKC. Sedangkan, V-nya juga VA lebih besar daripada PB, lebih besar daripada PC. Nah, kita cek satu-satu pernyatannya. Kecepatan akhir benda A, lebih kecil, nah salah kan, paling besar. Yang B, kecepatan akhir benda C, lebih kecil daripada benda B. Nah, C berapa? 4, B, 6, benar nih. Usaha yang dilakukan benda A, lebih besar, berarti usaha itu kan sama dengan energi. Berarti EK A, lebih besar daripada EKC, benar. Usaha yang dilakukan benda B, EKB, lebih kecil daripada C. Nah, jadi jawabannya yang benar adalah 2 dan 3. Oke.